Nah, disini ada ayam serundeng, teman-teman, terus ada urap, onok telur, sama onok bakwan lagi. Kayak gini. Sering. Sama cabeknya dua. Oh, tempatnya cantik banget ya. Terima kasih. Oh kita mau beli pala-pala Oh kita mau beli pala-pala Terima kasih telah menonton. 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 Ini adalah hal yang berlaku, karena sudah lama tidak berlaku di sana. Jadi seperti ini? Kita akan berlaku di sini. Oke. Tidak. Terima kasih telah menonton! Sisi ya? Sisi ya! Kita ambil sayur Yang menunggu itu takut ya Takutnya aku kalau mencuri Enggak lah, pikirannya ya jangan dikasih Kayak gitu Oh my God! Aduh, 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 aduh Aduh, aduh, aduh Nah tadi itu nyonyaku beli tetes mata ini ya teman-teman Matanya nyonyaku itu kering Ada katarak juga Jadi beli tiga ini Terus suruh samain apa yang di rumah itu sama Ternyata alhamdulillah sama ya Jadi kita ambilnya pakai nomor telepon Nah harganya berapa? Harganya tiga itu Satu tiga lima Betul teman-teman Seperti ini Pedial Pedial Seperti ini Nah ke pasar atau pergi tidak belanja itu Rasanya mustahil teman-teman Nah jadi ini aku suruh nganteri mbokku ke Tempat apa sih namanya Notaris ya teman-teman Dibilangnya itu notaris Kalau tidak salah ya saya tidak tahu Sualian tanah apa Ahli waris seperti itu teman-teman Nah karena nyonyaku itu Sepikun dan sepuh ya teman-teman Harusnya itu membawa yang namanya ARC ARC itu KTP teman-teman Nyampe sana baru inget KTP nya dibawa anak perempuan Naik taksi berangkat Pulangnya jalan kaki Oh Jadi Pas waktu mau pergi itu Bukannya disiapkan Apa yang mau dibawa itu Nggak nonton Drakor terus Ayo mbok Nanti dulu Ayo mbok Nanti dulu Apa yang mau dibawa mbok Nanti dulu Nonton Drakor Giliran berangkat Lali Sampai sana baru inget Ini beli beraneka macam ya Ceritanya kan aku tadi Jalan sama nyonya pulang Terus ketemu Mbak Indonesia Saya mengucapkan terima kasih Untuk Mbak Indonesia yang tadi Yang telah menjabat tangan kepada saya Saya mengucapkan Terima kasih Jadi ada Mbak Indonesia yang bilang Kalau misalkan tahu channel saya YouTube YAYO Terus Alhamdulillah Terima kasih teman-teman Ibaratnya Terima kasih Pokoknya Terima kasih 250 Nt teman-teman Gambas Gambas Gambasnya Menus-menus 150 Nt itu 75.000 rupiah Dapat 4 gelondong Seperti ini Ini sayur kesukaan nyonya ya Seger baru dipetik Baunya itu bau gambas Gambasnya seperti ini Nah ijuk lagi teman-teman Ini harganya Ini harganya 250 Nt ya Hamiko Hamiko itu melon Ini dalamnya itu Renyah banget Kayak gitu Manis banget Nyonya aku pernah beli ya Melon Tak yuk tak yuk Terus ini belanjanya serba ijo ya Ada jambu biji 2.90 Nt teman-teman Jambu kristal ya Tapi empuk punya Mbok aku suka yang atas Ada tahu tak yuk tak yuk Seperti ini Juga membeli rosong ya teman-teman Rosong itu abon babi teman-teman Ini harga 150 Nt Siobaby Jadi abon untuk anak-anak Nah ini ada membeli tahu ya Ini nanti dimakan sama abon Mentah gini Nah ini sayur sejuta umat ya teman-teman Godong teloh Nah godong telohnya bolong-bolong seperti ini Ini tuh berarti organik Menurut Nyonya seperti itu Aku jarang ngerti Nah 50 Nt teman-teman 2 ikat 25 ribu rupiah Nah jadi Nyonya aku keluar itu enggak Pokoknya enggak tahu Kulkas isi apa itu enggak tahu Pokoknya takut kalau di rumah enggak ada sayuran Seperti itu inti nih Tapi giliran masak enggak boleh banyak-banyak Itu aku sebenarnya itu rodok Emosi jiwa sebenarnya aku Ya harusnya mas seneng ya loh Seneng kalau majikan ibaratnya ya Mau dimasak berapa oke itu enggak loh Jadi enggak boleh masak oke-oke loh Bedoni aku loh Masak suruh sekek Beli ugal-ugalan Rodok umumat aku Rusak itu yang salahnya saya loh Ini masukin kulkas ya Karena cuaca ini rojok-rojok panas Kemarin itu ya beli tahu itu enggak ada niat mau masak itu enggak ada beli tahu Ditaruh di kulkas berapa hari bosok ya pernah Ini saya mencuci yang namanya spray kanjengnya ya Sama tasku satu Nah mohon maaf ya teman-teman ya tempatnya seperti ini dan berantakan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya Aduh 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 Disini tuh kalau misalkan kita ke laundry teman-teman Nyuci kayak gini mahal teman-teman Kalau kita nyuci sendiri kayak gini murah Karena kan kalau di laundry tuh bisa terikat ya Bisa terikat juga ya Nyuci kayak gini loh bersih ya teman-teman Nyuci spray yang bersih tuh gimana? Direndam dulu teman-teman setengah jam atau satu jam pakai sabun Setelah itu mana yang kotor disikatin Dibuang ke mesin cuci Diteken kayak gitu Nanti bersih sendiri Insyaallah Ngabrang ya Masyaallah Ini Ini Cong sing Cong sing lu Halo Pas abis ya mbak ya Oh ini ya Ya Aku mau yang ini yang gak pakai mie Satu ay Satu ay Oke Yang mana ini? Yang mana ini? Nasi kuning ya? Yang ini Yang ini? Ya ya Yang agak putih-putih Ya Sama cabai Sama cabainya dua Oke Nah ini goreng aneh Ini sambelnya laris banget hari ini Oke Oke Kok ditinggal? Tinggal kayak gini Sering Oke terima kasih ya Oke bye bye Ini mbak Susi wis abis ya Ini wis ada bungkus-bungkusan Oke kita tinggal ambil pulang Terima kasih Mbak Susi tuh laris teman-teman Jam segini abis Keren-keren Nah ini ada rumah sakit ya Ini adalah Cardinal Pian Hospital Nah seperti ini Udah kelelah apa? Ini lampu merah ya diterjang Ya apa cerita ini? Mbak takut ya Sini sana itu pasar ya Sini sana itu arah ke pojok Joyo Abra Hari ini Makanan-makanan Taiwan ya Ini non halal teman-teman Halal tak tuku Murah banget ya Murah banget asingnya Tapi dia non halal Rasanya nggak akan cocok ke kita Nah ini es kebu ya Nah ini sayuran Nah ini sayuran Nah Saya tadi dari warung Indonesia Mbak Susi teman-teman Soalnya saya nggak punya nasi teman-teman Abis Nasinya tuh garing Karena kemarin makan di luar Terus aku mikir mas makan apa Kayak gitu ya Aku ke Mbak Susi aja Karena Mbak Susi ada hari ini ada ayam serundeng Nah Nah saya beli gorengan ya teman-teman 50 ente Saya suka yang putih-putih sekarang Maksudnya nggak yang Nggak yang semi hitam itu nggak suka saya Nah ini 4 biji itu 50 ente teman-teman Biasanya 3 ya Ini 4 Bakulnya baik banget Loh Loh Aku minta cabai 2 Hilang 1 Gelundung kemana Oh gelundung kesini Wah Nah ini kesini loh cabai gue Gelundung-gelundung Nah ini ayam serundeng teman-teman 120 ente ya Termasuk murah banget teman-teman Mantap Nasi kuning Nah disini ada ayam serundeng teman-teman Terus ada urat Onok telur Sama onok bakwan lagi Disini onok telur dadar ya teman-teman Aku salah ya Aku nggak perhatiin Ternyata nggak ada sambal Terus onok urat Jadi kayak sambalnya itu urat Terus onok bakwan satu Atau bakwan lagi Terus onok ayam serundengnya segepi ini Nasinya kuning ya mantap sih ya Nah Yuk mukamu kok kumut-kumut yuk Ya mohon maaf teman-teman Asli ini yuk kayak gini Nah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Bismillahirrahmanirrahim Amin Bismillahirrahmanirrahim Sampun cuci tangan Sampun Nah disini onok telur dadar Disini onok urap Ada lagi bakwan satu Ada lagi urap Apa ini? Ayam serundeng Coba telurnya dulu Pakein nasi Bismillahirrahim Telur dadari asin Telur dadari asin Oh Ini ayamnya dikoreng ya Terus ini ada apa? serundeng itu kayaknya serundeng itu dari kelapa itu kurang satu sambel saya tidak yang begitu perhatiin karena tadi aku beli sambel sedikit selamat menikmati terima kasih selamat menikmati rasanya pie rasanya ya gurih, manis, asin pedasnya dari lalapan terus urap-urapan ini selamat menikmati selamat menikmati karena ini tuh was itu ya teman-teman was yang tadi habis itu tapi rasanya gimana ya enak nasinya tuh bulan ya nah si kuningnya tuh rasanya ringan banget dia itu ada aroma-aroma kunyitnya itu kuningnya tuh merata cantik banget kalau ini kan ada rasa ya ayamnya ayamnya tuh digoreng ya goreng jari saya tuh gak bisa masak teman-teman jadi tuh saya tuh selalu menghargai masakan orang karena masak itu tidak mudah ayamnya tuh ada rasa gurih asin manis asin manis gorengnya tuh garing banget ya kayak alat gitu ah um 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tuh nasi campur ya teman-teman kalau saya itu suka itu nasi ayam serondeng kasih sambal tempe goreng, tahu goreng searah gitu loh teman-teman kalau ini tuh nasi campur ya ada urap-urapan, ada telur dadar ada bakwan, jadi satu paket seperti itu, dan menu tembak susi itu beda-beda ya setiap hari ya ada kalanya ya nasi sambel lalapan kayak gitu, ada kalanya ada kalanya seperti ini jadi menu ini tuh berbeda-beda dan beraneka ragam seperti itulah alhamdulillah ya Allah nah aku tuh lama banget gak makan serundeng ya kalau di campur saya serundeng itu manis kalau ini tuh menyesuaikan serundengnya asin gurih gitu enak nah ini saya ngambil bakwan saya suka yang titih kayak gitu teman-teman gak mau yang dikoreng kering banget itu nah bismillah oke hmm tapi ini juga enak banyolnya tepung ini enak banget alhamdulillah banget ya dengan rasa syukur yang teramat sangat mantap jiwa terima kasih untuk Mbak Susi berserta jajarannya saya selalu panjang umur semoga usahannya selalu dilancarkan oleh Allah SWT amin amin bye bye selamat menikmati